Selain pendukung 01 Anies Baswedan Mohamim Nisgandar, ternyata relawan 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mengalami sabotase bus. Politikus Adiana Pitupulu mengecam keras adanya sabotase PO Bus Relawan Ganjar Mahfud. TPN kesulitan menghubungi PO Bus Bus yang mengantar pendukung Ganjar Mahfud hadir dalam kampanye akbar. Kampanye akbar itu bakal digelar pada Sabtu 3 Februari di Gelora Bung Karno, Jakarta. Adian mengatakan kampanye akbar merupakan perintah negara dalam rangkaian pemilu, sehingga tidak boleh dihalangi oleh siapapun. Perkhidmatan itu disampaikan oleh Wakil Deputi Kinetic Teritorial TPN Ganjar Mahfud Adian Napitupulu pada selasa 30 Januari. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang sengaja menghalangi kehendak rakyat. Menurut Adian, semua boleh datang pada hajatan rakyat atau kampanye akbar Ganjar Mahfud pada 3 Februari mendatang. Kampanye akbar disebut Adian sebagai salah satu bagian untuk menciptakan politik kriang gempira. Adian meyakini, masa pendukung akan memakai sarana transportasi lain jika tidak diperbolehkan memakai bus. Dengan begitu, akan membuktikan jika tidak ada kekuatan apapun yang menghalangi kehendak rakyat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.